Kitab Masmur, Pasal 55 Kepada pemimpin koor Dengan alat-alat musik Nyanyian Daud Ya Allah, dengarkanlah doaku Janganlah abaikan permohonanku Dengarkanlah aku dan jawablah aku Biarlah aku memberitahukan kepadamu yang membuat aku gelisah Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku dan berteriak-teriak kepadaku Dalam kemarahannya, mereka menyerang aku Mereka membawa kesulitan dan menimpakannya kepadaku Hatiku gelisah, aku takut mati Aku gemetar ketakutan, aku merasa ngeri Seandainya aku mempunyai sayap seperti merpati Aku terbang mencari tempat yang tenang Aku akan pergi jauh ke padang gurun dan tinggal di sana Selah Aku akan lari Aku akan pergi dari badai kesulitan ini Tuhanku, kacaukanlah perkataan mereka dan hentikan rencananya Aku melihat begitu banyak kekerasan dan perkelahian di kota Siang dan malam Di setiap lingkungan, kota penuh dengan kejahatan dan kesulitan Terlalu banyak kejahatan di jalanan Di mana-mana terdapat penyeksaan dan penipuan Jika sekiranya musuh menyakiti aku, aku dapat menanggungnya Jika sekiranya musuhku yang menyerang aku, aku dapat bersembunyi Malahan engkau sahabat karibku yang sangat kupercayai Teman baikkulah yang melakukannya Kami saling membicarakan rahasia ketika kami berjalan melewati orang banyak kebaik Allah Semoga maut menangkap musuhku dengan tiba-tiba Semoga bumi akan terbuka dan menelan mereka hidup-hidup Sebab mereka bersama-sama merencanakan yang mengejutkan itu Aku akan memanggil Allah minta tolong Dan Tuhan akan menyelamatkan aku Aku berdoa kepada Allah pagi, siang, dan malam Aku mengatakan kepadanya hal yang membuat aku gelisah Dan aku dijawabnya Aku telah banyak berperang Tetapi ia selalu menyelamatkan dan membawa aku pulang dengan selamat Allah yang selalu memerintah selaku raja Akan mendengarkan aku dan menghukum musuhku Selah mereka tidak akan pernah mengubah hidupnya Mereka tidak takut dan tidak menghormati Allah Orang yang pernah sahabatku sekarang menyerang kawannya Ia mengkhianati setiap perjanjian yang dibuatnya Perkataannya tentang damai Adalah lembut seperti mentega Tetapi sesungguhnya hanya perang dalam pikirannya Kata-katanya selicin minyak Tetapi memotong seperti pisau Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan Dan dia akan memeliharamu Ia tidak pernah membiarkan orang baik dikalahkan Ya Allah Engkau akan menyuruh pendusta dan pembunuh ke kuburnya Mereka akan mati sebelum setengah umur Namun bagiku Aku percaya kepadamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!